Informasi pertama pemirsa, sejak dibuka 11 November, jumlah pendaftar calon pegawai negeri sipil Kota Sungai Penuh terus bertambah. Hingga min 1, akhir pendaftaran jumlah pelamar CPNS yang memilih Kota Sungai Penuh sudah mencapai 5.549 orang. Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Deddy Wahyudi mengatakan, Dari jumlah pendaftar, 5.549 pelamar yang sudah submit atau memilih tempat kini telah mencapai 5.401 pelamar. Sementara bahannya telah sampai di BKPSDM melalui kantor pos sampai Senin 25 November, lebih dari 3.836 berkas. Angka ini akan terus bertambah disebabkan masih dibukanya pendaftaran hingga selasa 26 November, pukul 11 malam lewat 11 menit. Di samping pendaftaran, Panitia sedang melakukan verifikasi berkas CPNS yang masuk. Dari verifikasi berkas yang masuk, Panitia juga menemukan pelamar yang tidak upload surat pakta integritas. Padahal surat pakta integritas tersebut wajib di-upload, hal ini juga harus menjadi perhatian para pelamar CPNS. Ini secara umum memang faktor ketelitian dari para pelamar tersebut yang memang masih belum begitu tinggi. Mungkin artinya apa yang ada di pengumuman kita, terus maka yang mereka upload juga tidak begitu pas. Mungkin hanya fakta-fakta ketelitian daripada para pelamar tersebut yang mungkin menjadi kurang. Untuk diketahui, Pemkot Sungai Penuh hanya mendapat kuota penerimaan CPNS sebanyak 160 formasi. Yakni formasi tenaga pendidik 55 orang, tenaga kesehatan 55 orang, tenaga teknis 43 orang, disabilitas 3 orang, dan formasi lulusan terbaik sebanyak 4 orang. Fendri, Jek TV melaporkan.